Mendemasi bersama kami di Detak Gapri Malam, saudara setelah melakukan serangkaian pertandingan selama 3 hari. Akhirnya gelaran Open Turnamen Handicap and Bilyar ditutup pada minggu malam. Dalam kegiatan yang bertaraf internasional tersebut, keluar sebagai sang jawara pebilyar nomor 1 Indonesia asal Kepulauan Riau, Andri Januarta. Open Turnamen Handicap and Bilyar resmi berakhir pada minggu malam kemarin. Ajak pertandingan bilyar bergengsi nasional yang menghadirkan para pebilyar dari negara tetangga Singapura dan Malaysia ini. Mengantarkan pebilyar peringkat 1 Indonesia asal Kepulauan Riau, kelahiran Kabupaten Bintan Andri Januarta, keluar sebagai sang jawara. Suksesnya Andri sebagai sang jawara setelah di bebak final mampu menaklukkan adik kandungnya sendiri, Albert Januarta, yang juga merupakan pebilyar nasional. Dalam pertandingan final ini, Albert tidak mampu mengimbangi permainan sang abang. Andri Januarta yang bermain cukup apik, hingga skor pada bebak final tercatat tidak berimbang yaitu 10-2. Dengan kemenangan Andri Januarta di Open and Bilyar Batam ini, Andri Januarta berhak menerima uang pembinaan sebesar 40 juta rupiah beserta tropi. Sementara adiknya, Albert Januarta yang berada di posisi runner-up juga menerima uang pembinaan sebesar 18 juta rupiah dan tropi. Di posisi ketiga dan empat dipegang pebilyar asal negara Singapura atas nama Kak Kacan dan pebilyar asal kota Tanjung Pinang, Budi. Kedua pebilyar ini mendapatkan uang pembinaan dari panitia sebesar 8 juta rupiah beserta tropi. Untuk pemirsa ketahui pertandingan Open Turnamen Handicap and Bilyar ini berupakan serangkaian dari pembukaan rumah bilyar and bilyar center yang telah resmi beroperasi pada Jumat 12 Januari 2024 kemarin. Dan Kurnia melaporkan dari Batam